Terima kasih Anda masih bersama kami di topik siang. Pemirsa berawal dari kesepaan makan telur mata sapi, seorang siswa SD di Kudus, Jawa Tengah, menemukan obat pembeku darah dari limbah cangkang telur. Hasil penelitiannya tersebut mengantarkan saksiswa menjadi salah satu juara pada Junior Science Fair di Jakarta. Di tangan Louis Krishna Wardana, siswa kelas 6 SD Cahayanur, Kudus, Jawa Tengah, limbah berupa cangkang telur berhasil diubah menjadi obat pembeku darah. Penelitian dilakukan selama dua bulan tersebut sebenarnya sangat sederhana. Penelitian itu bermula dari kesukaan Krishna makan telur mata sapi. Saat itu Krishna berpikir apa yang bisa dimanfaatkan dari cangkang telur ini. Suatu saat sekolahnya mengadakan praktikum. Ia mengamati setitik darah di mikroskop. Sesampainya di rumah, Krishna bertanya kepada ibunya yang luk tergigi bagaimana cara darah membeku. Dari obrolan itu Krishna mengetahui bahwa darah muda membeku jika terkena bahan yang mengandung kalsium karbonat. Setelah sering bersewancar di internet, ia mengetahui bahwa cangkang telur ternyata mengandung kalsium karbonat sangat tinggi. Dibantu guru pemimpinnya, Krishna pun mulai melakukan penelitian. Cangkang telur ayam kemudian dilap blender hingga halus alu di ayam. Hasil ayah kanan halus tersebut kemudian ditaburkan di atas darah manusia sembaring membandingkan dengan darah yang tidak ditaburi. Dan hasilnya proses pembukuan darah lebih cepat pada darah manusia yang ditaburi bubuk cangkang telur. Menurut Krishna, bubuk cangkang telur tersebut bisa digunakan untuk membantu menentukan pendaruhan pada lupa baru namun rasanya memang cukup kering. Kepala Sekolah SD Cahaya Nurkudus Sri Lestari berharap hasil penelitian Krishna tersebut bisa memacu siswa yang lain untuk berani melakukan penelitian apapun dan bagaimanapun hasilnya. Demikian laporan Abdul Rohim dari Kudus, Jawa Tengah.